Hentikan kita terbawa dengan logika-logika Yang masuk akal tapi tidak ada landasan ilmiahnya Karena kita bicara hal yang ada bingkai ilmiahnya Ada teori-teorinya Bukan hal yang kita karang-karang Kalau kita mau bicara hal yang kita karang-karang sendiri Ya sudah bicara harga bawang Gak usah bicara nasak orang Bicara ayam kawin Bicara politik silahkan kamu bacok sekuat tenaga Gak ada bener gak ada salahnya Bebas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sobihi ajamain nama ba'du Jalanah wa iya'kum min ahlilohi riwasa'ada Fiddin wa dunia wa lakhirah amin Allahumma amin Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia Berbahagia di akhirat Kamu ada di pihak manapun Kita tetap punya keinginan yang sama Kecuali sudah tidak waras akalnya Karena ada permusuhan Ada kebencian Sehingga kamu ingin orang-orang lain itu Tidak bahagia di dunia Tidak bahagia di akhirat Hati-hati Kalau sudah ada keinginan-keinginan Atau suara-suara seperti itu Berbeda boleh Tapi jangan sampai kita ingin Orang lain itu celaka Bisa-bisa kita yang celaka Seringkali saya mendengar komentar Baik ketika saya live Atau saya baca di komentar-komentar itu Ada orang-orang yang menjadikan perilaku Sebagai alasan untuk membatalkan nasab orang Jadi biasanya narasinya Masa begitu kok cucu Nabi Kalau dilihat dari perilakunya Itu bukan cucu Rasulullah Bahkan sampai ada Pembatalan nasab dari sisi perilaku Jadi sejarah perilakunya Kok enggak mencerminkan Sebagai cucu Rasulullah Dimana perilakunya itu Masih dalam kategori Sebagai seorang Islam Tetapi mungkin ada Pelanggaran-pelanggaran syariat Dan bentuk-bentuknya Bermacam-macam Kejahatan-kejahatan Atau kriminal Atau mungkin ngomong-ngomong kasar Atau bagaimana Saya ingatkan Sebetulnya orang yang sering Berbicara nasab ini Mesti selalu ingat Satu nama Yaitu Syaihu Sarof Al-Obaidili Nama lengkapnya itu Adalah Muhammad Bin Muhammad Bin Ali Bin Abdullah Bin Hassan Bin Hussein Al-Aswar Bin Ali Bin Hussein Bin Ali Abi Talib Ini ya mungkin Saya ada yang terlewat Ini adalah seorang Sayyid Seorang Syarif Itu Disebut Syaihu Sarof Karena memang Paling pakar Dalam masalah nasabnya Artinya Tidak ada orang yang Meragukan nasabnya Al-Obaidili Tidak ada Toklun Tidak ada yang Meragukan ketersambungan Silsilahnya Beliau yang Tukang tulis Bahkan menjadi Rujukan Orang-orang yang Mencari nasab Kepada Sayyid Kepada Sayyid Fatimah Atau kepada Sayyid Dina Ali Tetapi Tau gak Siapa beliau Beliau itu adalah Seorang Rafidi Tau Rafidi Itu apa ya Kalau kita sebagai Ahlu Sunnah Ya tentu Memandang Rafidi Itu sebagai Aliran yang Menyimpang Akidahnya Menyimpang Alirannya Menyimpang Tapi beliau itu Ya Syarif Artinya Tidak ada orang Yang mengatakan Itu bukan Syarif Membatalkan Nasabnya Karena seorang Rafidi Kalau Syiah Kan masih Macam-macam Kalau Sudara Rafidi Ini sudah Bukan hanya Sebatas Syiah Lebih dasyat lagi Bahkan Ayatullah Atau Ruhullah Ayatullah Humaini Pemimpin Revolusi Iran Itu juga Seorang Sayyid Dan juga Seorang Syiah Murjiah Artinya Tidak pernah Ada teori Membatalkan Nasab orang Dari Karena Perlakunya Secara ilmiah Teorinya juga Ibn Hajar Sudah mengatakan Al-Akula Yuhrimu Al-Miros Anak yang Durhaka Tidak lalu Dia Dianggap Putus Silsilahnya Sehingga Tidak berhak Mendapatkan Warisan dari Bapaknya Itu secara Bahasa manusia Artinya Kamu seperti Apapun Ya anak Tetap Nasab Ya nasab Begitu kira-kira Karena ini Urusan darah Diketak Sebelum Kamu punya Perilaku Makanya Disebutnya Sebagai Dati Sebagai Bukan Kasbi Tidak Bisa Diperoleh Dengan Proses Kalau Tidak Bisa Diperoleh Dengan Proses Maka Tidak Bisa Dibatalkan Dengan Proses Beda Dengan Ilmu Diperoleh Dengan Belajar Hilang Dengan Kamu Tidak Belajar Itu Ilmu Lalu Bagaimana Dengan Sarif Apakah Kalau Sudah Sarif Atau Sudah Sayyid Tidak Mungkin Melakukan Dosa Siapa Yang Bilang Begitu Seorang Sarif Pun Tidak Lalu Dia Pasti Tidak Melakukan Dosa Tidak Mungkin Itu Lalu Tidak Pernah Salah Kenapa Karena Yang Tidak Pernah Salah Itu Hanya Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Yang Maksum Hanya Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Jadi Jangan Kita Itu Menghukumi Sesuatu Diluar Dari Kapasitasnya Karena Itu Berarti Kita Tidak Tahu Diri Bagaimanapun Perlakunya Kalau Memang Nasabnya Sah Ya Sah Sebaik Apapun Nah Kebalikannya Sebaik Apapun Perlakunya Kalau Nasabnya Tidak Sah Ya Tidak Sah Jadi Sah Dan Tidak Sah Nasab Tidak Bergantung Dengan Perilaku Ini Penting Karena Nanti Pemahaman Terbaliknya Ada Orang Kamu Lihat Sopan Sekali Mungkin Pembawaannya Sopan Alif Oh Ini Pasti Sahid Belum Tentu Belum Tentu Kenapa Karena Status Sahid Sahid Ditalah Dari Nasab Bukan Dari Perlakunya Hentikan Kita Terbawa Dengan Logika Logika Yang Masuk Akal Tapi Tidak Ada Langgasan Ilmiahnya Karena Kita Bicara Hal Yang Ada Bingkai Ilmiahnya Ada Teori Teorinya Bukan Hal Yang Kita Karang Karang Kalau Kita Mau Bicara Hal Yang Kita Karang Karang Sendiri Ya Sudah Bicara Harga Bawang Bicara Nasab Orang Bicara Ayam Kawin Bicara Politik Silahkan Kamu Bacot Sekuat Tenaga Tidak Bener Tidak 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 Salah Bebas Menurut Saya Menurut Saya Tapi Kalau Sudah Bicara Masalah Nasab Bicara Masalah Apalagi Membatalkan Nasab Ini Ada Landasan Teorinya Ini Ada Wadah Ilmiahnya Diam Kalau Kamu Tidak Faham Dan Bicara Kalau Kamu Mengerti Sesuai Dengan Yang Kamu Fahami Biar Perdebatan Ini Sehat Biar Perdebatan Ini Terhindar Dari Polusi Bacot Bacot Orang Yang Tidak Mengerti Tapi Banyak Bicara Tentang Hal Ini Kecuali Kamu Bisa Melahirkan Satu Teori Bahwasannya Nasab Diisbat Sah Atau Ditolak Atau Dianggap Batal Dengan Cara Karena Perlakunya Menyimpang Jadi Begitu Ini Masalah Nasab Masalah Dia Muktabar Atau Tetap Dianggap Sebagai Keturunan Itu Kalau Sudah Keluar Dari Agama Baru Putus Kasus Jadi Selama Tidak Keluar Dari Agama Masih Sama Dengan Agama Datuknya Itu Tidak Lalu Mengeluarkan Seseorang Dari Statusnya Sebagai Duriah Dari Statusnya Sebagai Keturunan Ini Pembicaraan Ilmiah Jadi Ingat Kata Kuncinya Ada Teorinya Ada Landasan Ilmiahnya Ada Ulama Sudah Membahas Ini Dan Itu Relevan Dengan Kenyataan Kenyataan Gimana Kamu Melihat Ada Saya Dari Zaman Dulu Ada Yang Sudah Tidak Ada Di Jalur Yang Semestinya Kenapa Karena Kita Sebagai Sunni Tentu Apalagi Yang Rafidi Kalau Kamu Tidak Pertanyaan Al-Obedili Itu Rafidi Baca Kitab Ibnu Hajar Lisan Mizan Kalau Tidak Salah Disitu Ketika Menjelaskan Tentang Sayyuh Sharaf Al-Obedili Itu Rafidi Seorang Rafido Sayyuh Sharaf Ini Masih Satu Tingkat Di Atasnya Ahmad Al-Muhajir Kalau Tidak Salah Jadi Berfikir Secara Ilmiah Mengikuti Dialektika Secara Ilmiah Tidak Bicara Lebih Dari Yang Kamu Ketahui Assalamualaikum Wr.